Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Jerman Ransilegon FC, Raffi Ahmad, mengindikasikan akan menambah pemain lagi jika hasil di Piala Wali Kota Solo tidak memuaskan. Sebagai pendatang baru di Liga 2, Ransilegon FC tampaknya tak ingin dipandang sebagai klub pengembira saja. Tim yang diakuisisi oleh Raffi Ahmad dan Rudy Salim itu giat mendatangkan pemain berkualitas, guna menjadi motor tim, serta tak pernah berhenti menggelar pemusatan latihan. Dalam waktu dekat, Ransilegon FC juga akan turun dalam turnamen pramusim yang digagas oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buping Raka, dan Mahaka Sport. Ransilegon FC akan bersaing dengan 7 klub lain guna memperebutkan gelar juara Piala Wali Kota Solo yang akan digelar pada 20 hingga 26 Juli mendatang. 7 klub lain selain Ransilegon FC yang akan bermain yakni ada Bali United, Persib Bandung, Arema FC, Bayangkara FC, Dewa United, Persis Solo, dan PSG Pati. Ransilegon FC sendiri akan melakoni laga perdana pada Senin 21 Juni mendatang, melawan sesama pendatang baru di Liga 2 yaitu Dewa United. Menanggapi keikut sertaan timnya di Piala Wali Kota Solo, Sang Chairman Ransilegon FC Raffi Ahmad membeberkan tujuannya. Artis papan atas Indonesia itu menjelaskan bahwa Piala Wali Kota Solo akan menjadi ajang evaluasi bagi sekuat Ransilegon FC saat ini. Mengingat Rans memang sedang aktif-aktifnya membeli pemain anyar, oleh sebab itu turnamen pramusim ini akan menjadi kesempatan bagi Bambang Nur Diansyah untuk menguji kekompakan para pemainnya. Tak cuma itu, Raffi juga mengindikasikan akan mendatangkan pemain anyar seandainya hasil di Piala Wali Kota Solo nanti kurang memuaskan. Raffi pun mengucapkan rasa terima kasihnya karena Ransilegon FC telah diajak untuk turut ambil bagian dalam Piala Wali Kota Solo. Suami dari Nagita Slavina itu berharap turnamen tersebut dapat memberikan banyak pengalaman bagi timnya yang baru seumur jagung. Terima kasih telah menonton!